5 ekor kukang hewan endemik Bangka Belitung yang nyaris punah dilepasliarkan kehabitatnya pada Senin 17 Agustus 2020. Usai pelepasan, tim melakukan prosesi upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75. Yayasan Alobi Foundation bersama BKSDA Wilayah 3 Sumatera Selatan dan relawan lainnya harus melewati akses yang terjal dan licin menuju lokasi pelepasliaran dari satwa dilindungi kehabitatnya berupa kukang di kawasan wisata Bukit Nenek, Desa Gudang, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Satu persatu hewan yang dibawa menggunakan kotak kayu ini dikeluarkan untuk dilepas kehabitatnya. Bebas lepas mungkin ungkapan itulah yang pas menggambarkan dilepaskannya 5 ekor satwa endemik Bangka Belitung yang nyaris punah keberadaannya tersebut. Lokasi ini sengaja dipilih karena dianggap paling aman dari perburuan liar. Usai melakukan pelepasliaran, tim kemudian melakukan upacara dan penghormatan bendera merah putih. Momen hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 kali ini sengaja dilaksanakan guna mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hewan di lingkungan mereka. Yang berbahagia ini kita sudah merdeka 75 tahun, di momen kemerdekaan kita juga merdekakan satwa liar yang melakukan pelepasan liar, satwa yang dilindungi yaitu jenis kukang, itu sebanyak 5 ekor. Sebelum dilepasliarkan, kukang serahan warga ini telah menjalani masa rehabilitasi di PPS Alobi selama 6 bulan dan sudah dinyatakan layak kembali ke alam. Warga pun dihimbau untuk tidak melakukan perburuan terutama hewan-hewan yang dilindungi dan nyaris punah. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.